Jadi Ibu Menteri ini sudah diberikan super power terhadap beberapa undang-undang yang sudah dilahirkan di Komisi 11. Namun seiring berjalannya waktu, harapan kami perlahan seperti dipudarkan dengan mulai terungkap berbagai masalah. Justru ini terjadi di internal kementerian Ibu sendiri. Mencuatnya kasus kekayaan yang tak wajar dan gaya hidup flexing hedonis pegawai Dijan Pajak dan Dijan Pecukai yang ada di jajaran kementerian keuangan itu sendiri sungguh memperhatikan. Dan juga arogansi yang ada di jajaran Pecukai ini luar biasa. Mungkin kalau Bapak dengan kami atau dengan masyarakat mereka mungkin baik, tapi kalau di bawahnya ini luar biasa mereka melakukan kekuatan sebagai orang yang bisa menghubuk-hubuk. Saya ingin tanya Ibu, berapa sih harta nilai bawaan minimal yang Pak Dirjen yang dikenakan? Apakah juga mantan-mantan atau para mahasiswa yang baru pulang itu juga dikenakan? Biaya-biaya hidup mereka atau pakaian-pakaian buku-buku mereka. Sampai ada kasus piala dan lain sebagainya. Ini kan sangat memalukan. Barang-barang yang memang menjadi bukan barang yang dikategorikan barang luxury, kenapa itu bisa dikenakan? Kalau dia bawa Hermes, nah itu mungkin lain cerita. Dior atau itu mungkin lain cerita. Tapi kalau hanya sebuah piala dan lain atau buku-buku, bahkan itu juga dari LPDP sendiri mereka mahasiswa. Mereka datang pulang ke Jakarta di obrak-abrik dikenakan biaya. Di Surubaya 15 juta, padahal biaya bandanya sendiri tidak seperti itu. Jadi tolong diperbaiki. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi kepada Ibu Menteri. Selama ini Ibu sebagai Ibu yang kita tahu apresiasi kinerjanya selama ini merupakan sosok yang dipercaya oleh pimpinan di negara ini dari dua pemerintahan sebelumnya. Sebentar, saya bicara dulu. Tentunya Ibu sebagai Menteri terbaik pada tahun 2018 dari predikat sebagai Menteri terbaik di dunia salah satunya. Dan hasil kerja ke MenQ dari beberapa indikator telah menunjukkan bahwa Ibu ini berhasil meningkatkan surplus dalam beberapa berita-berita bahkan kita yang sebagai mitra juga ikut melakukan berbahas bersama-sama dengan Ibu Menteri mengenai bagaimana surplus itu bisa terjadi di bawah kepimpinan Ibu Menteri Keuangan. Berbagai kebijakan yang sudah kita lakukan bersama-sama di dalam tiga tahun terakhir mengenai reformasi keuangan agar mereformasi keuangan perekonomian ini semakin membaik dengan adanya dibentuk undang-undang, teks amanesti, KUP, HKPD, P2SK, dan peraturan lain-lainnya. Jadi Ibu Menteri ini sudah diberikan super power terhadap beberapa undang-undang yang sudah dilahirkan di Komisi 11. Namun seiring berjalannya waktu, harapan kami perlahan seperti dipudarkan dengan mulai terungkap berbagai masalah. Justru ini terjadi di internal Kementerian Ibu sendiri. Mencuatnya kasus kekayaan yang tak wajar dan gaya hidup flexing hedonis pegawai Dijan Pajak dan Dijan Pecukai yang ada di jajaran Kementerian Keuangan itu sendiri sungguh memperhatikan. Miris kasusnya terbongkar di saat ekonomi Indonesia baru memulih setelah dihantam pandemi COVID-19 selama tiga tahun terakhir ini. Tentunya hal ini apakah menjadi kotak Pandora atas kejanggalan jumlah harta kekayaan pribadi dan perilaku hedonis di kalangan Dijepi Kemenkiu. Berdasarkan fakta, Bu, remunerasi di Kemenkiu per PES 27 tahun 2015, tunjangan kinerja DJP terendahnya itu 5,3 juta tertingginya 117,3 juta. Ini berdasarkan tahun 2015. Bila dibandingkan dengan tunjangan kinerja DPR RI untuk PNS ya bukan untuk kami, itu terendahnya 1,563 juta tertingginya 19 juta sekian dari total 3.000 yang hanya 3.000 PNS. Sementara di jajaran Ibu itu ada 44.602. Kalau kita bicara dengan kementerian yang lain, misalnya Kemenak, berkaitan dengan PEP 130 tahun 2018 yang terendahnya itu 1,97 juta, yang tertingginya 29 juta. Ini sangat tidak adil. Sehingga muncullah kasus-kasus ini menjadi kecumburan sosial yang ada di beberapa kementerian ataupun lembaga lainnya. Apakah ini masih bisa Ibu lakukan perbaikan? Tentunya harapan ada di tangan Ibu. Kami berharap dengan adanya tunjangan kinerja yang sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan dengan Ibu sendiri yang melakukan perubahan tertinggi. Bahkan pada periode yang lalu, tahun 2005, Ibu melakukan reformasi yang luar biasa setelah adanya kasus gayus. Itu sampai mencapai di atas angka 100 persen. Bahkan berturut-turut terjadi peningkatan tunjangan kinerja yang ada di jajaran PNS Kementerian Keuangan itu sendiri. Sudah berkali-kali, bahkan sudah berapa ratus kali lipat dilakukan perubahan. Selain itu, apakah ini masih kurang? Selain itu, kami juga menyoroti sistem atau visa blowing yang dilakukan oleh Kemenki. Menurut kami, sikap tersebut tentunya bisa dicegah. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan-rekan terdahulu. Aksi pamer harta, apakah sesama satu lain tidak bisa mengingatkan? Tadi sudah disampaikan. Sehingga bisa menjadi viral. Sebelumnya kami mempertanyakan mengapa tidak, apakah tidak ada yang bisa melaporkan ke sistem tersebut? Mengapa sistem tersebut tidak, apakah tidak bisa berjalan dengan baik? Padahal kalau Ibu Menteri menyampaikan hal-hal yang tadi disampaikan ke kami, ini setiap tahun kami hampir kurang lebih sama-sama lah. Bahan ini sudah pernah kami mendapatkan. Setiap tahun ketika kita mau melakukan rapat APBN, RAPBN, Ibu selalu menyampaikan adanya transformasi keuangan di jajaran Kementerian Keuangan. Masing-masing dirjen juga menyampaikan juga kepada kami bagaimana struktur organisasi dan reformasi yang ada di jajaran setiap dirjen itu sendiri. Jadi ini tidak, bukan sesuatu yang hal yang baru yang kami lihat ini. Memang ini sudah rutin dilakukan dan disampaikan kepada kami. Tentunya kami khawatir kasus yang mencuat yaitu dengan adanya RAT ini menjadi gunung es dengan gaya hidup flexing hedonis para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya di DJP. Dan Bia Cukai mohon maaf Pak Dirjen, tolong ditertibkan lagi tuh yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Saya selalu mengikuti beberapa, ini the power of media ini luar biasa. Saya melihat beberapa mereka mengupload landing pagi-pagi subuh yang jaga hanya dua orang dan itu mengantri sampai luar biasa. Ini kan memalukan juga untuk para wisata turis asing yang datang ke Jakarta ataupun di Indonesia lainnya gitu loh, Bu. Tolong ini ditertibkan. dan juga arogansi yang ada di jajaran Bia Cukai ini luar biasa. Mungkin kalau Bapak dengan kami atau dengan masyarakat juga mungkin baik. Tapi kalau di bawahnya ini luar biasa mereka melakukan kekuatan sebagai orang yang bisa mengubek-ubek. Saya pengen tanya, Ibu, berapa sih harta nilai bawaan minimal yang di Pak Dirjen yang dikenakan? Apakah juga mantan-mantan atau para mahasiswa yang baru pulang itu juga dikenakan? Biaya-biaya hidup mereka atau pakaian-pakaian buku-buku mereka. Nah, sampai ada kasus piala dan lain sebagainya. Ini kan sangat memalukan. Barang-barang yang memang menjadi bukan barang yang dikategorikan barang luxury kenapa itu bisa dikenakan gitu loh? Kalau dia bawa Hermes nah itu mungkin lain cerita. Dior atau itu mungkin lain cerita. Tapi kalau hanya sebuah piala dan lainnya itu buku-buku bahkan itu juga dari LPDP sendiri mereka mahasiswa. Mereka datang pulang ke Jakarta diobrak-abrik dikenakan biaya. Di Surubaya 15 juta padahal biaya bandanya sendiri tidak seperti itu. Jadi tolong diperbaiki. Nah, tentunya intinya pelaku oknum-oknum pejabat yang ada di jajaran Kementerian Keuangan yang overconfidence ini harus dilakukan perbaikan. Dan ini jangan sampai bibit lahirnya kecemburuan sosial, dan ini sudah lahir di antara jajaran Kementerian maupun Badan di mana kita tahu terjadi saat ini angka kemiskinan di Indonesia yang sangat meningkat. Jadi the power of media dan the power of organization ini juga yang memang menjadi kotak Pandora yang bisa membuat akhirnya teman-teman yang ada di jajaran Kemenku mungkin pajak dan becukai tidak semua orang itu berperlaku tidak judul. banyak juga yang jujur banyak juga yang baik akhirnya mereka terjadi dimotivasi ini bagaimana Ibu Menteri dan para dirjen untuk memberikan semangat kepada para jajaran-jajaran di bawahnya agar mereka bisa bersemangat lagi untuk bisa bekerja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!